Selamat malam! Desta dan Vincent Desta dan Vincent Club 80 Makasih banyak Udah enggak Tapi orang nempelnya masih begitu Gimana perasaan kalian nih Kalau waktu masih ada yang bilang Vincent Club 80 Ya enggak apa-apa Masa mau dimarahin tuh orang Oh jadi begitu ya? Iya Oh gitu Apaan? Gitu Aku belum tanya tadi Oke lah Kita harus dibuka dengan pertanyaan yang berbobot Nainya dong Pastinya Bez dari mana nih? Itu biasa Itu enggak berbobot Apa talkshow Boopening Abis dari mana? Ya kan kalau lagi sibuk apa Stun Iya bener-bener Abis dari mana Out of the box dong Bener-bener Jangan jarang orang nanya Tapi very light Light banget gitu loh Light but deep Light but deep What do you mean? Light but deep What do you mean? Deep but truth No Enggak abis dari mana nih Sebelum ke sini Biasalah Tungguin ya Kalau gue abis riding tadi naik motor Iya Riding Gue abis Amat Puji kan dianterin kemana-mana Gak jangan kenal sama sopir lo juga Iya kan kasih tadi nanya Dianterin Puji tadi Kalau orang kan jadi bertanya-tanya Puji, Puji siapa? Puji driver saya Nah Surprise ada Puji nih Tau aja disini Ada Puji nih pasti nih Yakin Ada kan Oke nih Vincent dan Desta Kalian itu kan Dari awal dulu Sepertinya selalu menjadi berdua gitu Menjadi partner Gue mau nanya nih Sama Vincent Selain Desta Yang cocok buat jadi partner Lu kira-kira siapa? Mana ada bro Banyak lah Gue Mari Untung cocok Sama lu juga cocok Sama Tora juga cocok Sama Oki Lukman juga cocok Cocok ya Pak Sama siapapun Garti lu fleksibel ya Iya Desta Kenapa maka lu begitu? Gue cuma dia doang Lu merasa dihianati ya? Iya Kenapa? Gue gak tau Gue pikir jawabannya gue doang Ternyata banyak gitu Setelah selama ini bro Iya Oh yaudah Apa mau dikatakan? Yaudah Jawabannya begitu ya Yaudah Yaudah Kalau Lu sendiri benar Desta Ada gak selain Vincent yang bisa lu jadiin partner Daging mungkin? Daging oke Niktagina oke Itu kan banyak juga Iri lo Enggak Lo sama aja kayak gue orangnya Gantian gue balet lo doang Iya Niktagina Niktagina Terus Sama Tara Tara Budiman Chan Kelpin Iya bener lah Semuanya sih Saya masuk-masuk aja Oh gitu Nah kalian kan emang cocok banget nih Pertama kali kenal lu umur berapa Dan dimana Masih inget gak? Dia temen naik akak gue Saya waktu itu lagi si penmaru kebetulan Saya udah SMP Dia ngikut-ngikut Pengen ikut diajak Apa Gaul Makitan dulu kan anak pang Dari zamannya yang nonton apa Metallica Jemut Metallica di bandara Gue selalu ngikut Nanti gue cerita anak pang Kok lu bilang Metallica? Sebelum pang Sebelum pang Sebelum pang Metallica Wah jadi lu masih SD Lu udah SMP? Udah ngepang-ngepang Oh gitu Sama makin ngepang kan Dia minta diajak Ngikut Enggak gue diajak aja sih Enggak lu minta diajak Lu minta diajak Lu minta diajak Gue diajak Kakaknya temen gue Di Cliff Anak Ian Rumpis Tau Ian Rumpis gak? Bapak gue Gak usah sedetail Oh sedetail banget Sampai puji lah Gue orangnya dete bro Sebelum puji udah Harry Pak Harry Mau tau gue Sampai dia kurang nyetir Dia kurang bagus Mau tau lagi Apaan itu Lebih gak mau tau gue Oh gitu Jadi ketemunya gitu Berarti lu lebih tua? Iya Lu kok kurang aja deh Iya lebih tua Usia boleh tua Istri dong Istrinya amanah saya aja seumuran Enak aja tuh anak lo Mau bro lagi nih Kan kalian berdua ini Tadi kan ketemu dari kecil Sampai sekarang masih bersahabat juga Apa kejelekan dari desta yang Bo banyak Kan orang banyak Kau banyak banget nih Apalagi kejelekan yang orang gak tau Dan detail banget Apa? Dia jorok Kotor Kalau gue Dia kotor Itu jaman yang kelap Jaman yang kelap etis dulu Selalu sekamar sama dia Nah Itu kamar berantakan Kos kaki dimana Ntar pagi-pagi gue bangun Tau-tau dia Gak tau di samping gue siapa Rambutnya panjang gitu Oh itu kru Kru Sound man Sound man Tidur sebelah dia Dia kaget Oh gitu Berantakan orangnya Iya Iya Tapi enggak Kalau Sekarang udah enggak Saya udah enggak Kejelekan Vincent Dia tuh suka menjelek-jelekan saya Di Karena soksu gitu Iya kan Iya kan ini baru terbukti Padahal saya enggak kayak gitu Oh gitu Itu sebetulnya hanya ngetwist aja Dia kebalikannya semua Ini lah inverse saya Ngetwinkan Ini kebalikan fakta Ya kan bahasa saya agak tinggi Iya Udah lah Enggak masuk Udah Ini ngomongin Gak ada Oh enggak Puji-puji Ngomongin soal keluarga nih Vincent kan lu nikah duluan Ya Anak lu sekarang udah Tiga Tiga Jagoan semua ya Jagoan Kalau Desta ketemu sama istri tercinta Kecelakaan atau gimana Oh enggak DP Ya enggak lah Kenapa ya Kenalnya Ya memang Waktu itu dia lagi nge-MC di SMP mana lu Ketemu Di playgroup Enggak lah Udah Satu produksi Produksi Satu produksi Satu produksi Oh gitu Film atau sinetron waktu itu Sinetron Sinetron apa judulnya waktu itu Masih Yang Kerok Apa yang membuat lu jatuh cinta Sama Natasha Rizky Apa sih namanya Panggilan sayangnya Abuy Dia yang manggil ke lu Sama Abuy Abuy Maksudnya pertama kali melihat dia Wah ini kayaknya orangnya ini Gitu Kok bisa Dari awal gue mau pacaran Gue udah izin sama nyokap Ada nyokapnya dia nih Ada Oke gue langsung izin Kalau gue mau serius Kalau enggak Kalau enggak Saya mendingan cabut Karena kan saya Kok saya sayasayaan ya Karena kebetulan gue kan Apa Usia udah panik gitu Kenapa Itu keroyokan loh Oh gitu ya Akhirnya Daripada saya menyanyiakan Waktu saya Kalau mau Saya mau serius Ke yang dulu juga gitu Saya enggak punya masa lalu Saya punya masa depan Terima kasih Oke lah Sebetulnya mungkin ada yang lebih tahu tentang mereka berdua Ada seseorang yang memang Ini yang saya tunggu-tunggu nih Mengenal mereka Tidak hanya luar Tidak hanya luar Tapi juga mungkin dalamnya Hatinya Kisah cintanya Kesehariannya Seperti apa Jujur saya surprise nih Belum Ini yang spesial Karena dia sebetulnya baru keluar dari rumah sakit Tapi menyempatkan hadir disini Karena kemarin lagi sakit Wah Tepuk tangan yang meriah Untuk Natasya Rizky Gue sama istri gimana? Istri Ini Natasya Rizky Natasya Rizky Tidak ada bentuknya ya Sama Natasya Rizky Cuman kan kalau Rizky udah diatur Ada yang bagus Ada yang kurang Rizky Rizky orang Sefat sekali Enggak kayak gini Gue katanya kemarin abis sakit ya Oh amin sakit Ini sih masih sakit nih Wah Ini masih sakit Wah Tapi udah yang keluar Kok Ini loh Gini loh Wanginya parfumnya kayak karbit Habis ngelas Smercon Oh gitu ya Abis kalau dari rumah sakit Ini efek sakit kemarin Lamaan nih rumah sakit Kebetulan impusnya gak disini Disini Ini yang bikin Apa yang bikin lu cinta sama Abuy Abuy kenapa ketawa Abuy kenapa ketawa Ya gak apa-apa Abuy Apa yang bikin lu cinta Tangan lu keringetan ya Tangan lepek Apa sih yang membuat lu jatuh cinta sama Abuy Ya apa ya Walaupun dia mungkin Apa Usianya muda Tapi dia berpikirannya dewasa gitu loh Dia mau One step apa ya Satu langkah Lampak-lampak Diam loh Gue jadi tularan dia yang ngomongnya Satu langkah ke depan Satu langkah ke depan Enggak gak boleh Kalau Abuy Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Daddy Mahendra Joloknya Apa Enggak jangan jolok dong Ngomongnya harus yang romantis Gimana ya Yang bikin jatuh cinta itu dia yang burik dia Kau lo tau sih Oh ya istri 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 Tapi Caca masih sering ngemiliin kaktus Ini kebetulan Ini hobinya loh Oh hobinya Dia apa yang suka kaktus Oh gitu Di rumah aja kaktus gak pernah awet Gak apa-apa Ini kaktus dipotek-potekin taruh Kamu jasoh malu-malu Megumi juga makan kaktus Oh ada Megumi juga datang Ada dong Ada dong Ada Ada dong Bener kali ini bener Megumi Kalau Vincent sendiri Menurut pasangan ini gimana sih Kok tiba-tiba langsung ngobrol lagi Saya dulu Kalau ketika lo melihat sahabat lo nih Desta Memutuskan untuk memilih Natasha Rizky Gue sih pesimis pertamanya Beneran Pertamanya pesimis Caca kan muda banget Sementara dia dalam kondisi yang waktu itu Lagi kacau-kacau nya Maksudnya lagi Ini orang sota Lagi gunda-gulana gitu Ya usia panik Dan lain-lain Tapi ketemu dia Ini apa bisa nih Nggak usah nunjuk dia lah Nunjuk yang sona aja Ini kan aboy Ya udah Udah lupain aja dulu ya Ini aboy Gue kebayangannya jadi gak enak Yang sona gitu aja ya Sini ya Malam-malam ke rumah Ya caca waode Ya tapi ternyata long the way Ternyata Apa ya cara berpikirnya Cara menjadi ibu Udah menjadi ibunya Jauh lebih dewasa dibandingkan si Desta Tapi bukan ibu-ibu pak Enggak sih caca Caca Saya Aduh Saya Kalau sering berantem Pernah berantem gak sama caca Biasanya masalah apa Biasa masalah ya Gak ada lah gitu Jarang-jarang kalau berantem Sedikit-sedikit aja Sering Topak ya Iya namanya Menyatukan dua kepala dalam satu Kepalanya satu dong Dua benturan dong Oh iya Oh iya Iya dong Nah nanya caca deh Iya caca dong ditanya dari tadi Gak ditanya-tanya mulu Iya iya Kamu caca Ngeliat persahabatan mereka berdua nih Desta dan Vincent Kompak ya Kamu ngeliat kayak gimana Bagus sih Koplak otaknya Koplak ya Kompak apa koplak Koplak otak kita berdua Ih cantik banget ngomongnya ya Oh gitu Thank you Jadi mereka itu Sering nongkrong bareng Apa Sering nongkrong bareng Sering kan satu program mereka Tapi nongkrong gak pernah Gak itu dia Gak pernah malah Kan abu ikan sama caca terus Ini kan memang namanya Menyatukan dua kepala dalam satu Ah itulah Bapak kok jauh banget sih duduknya sini Iya lu mindre Jindur banget sih gak apa-apa dilihat tipi Ya mesra Mesra Kita bisa melihat bagaimana Kemesraan Kemesraan Desta dan caca Dan juga bagaimana persahabatan Vincent dan Desta yang begitu luar biasa Yang semoga bisa menginspirasi kita semua Terima Kok kesini megangnya Oh kesini megangnya Harusnya ke bangku Ke bangku Ke bangku dong Ke bangku pegang Oke Terima kasih banyak untuk kalian berdua dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak Penonton di studio juga terima kasih banyak Masih banyak sketsa-sketsa menarik lainnya Jangan kemana-mana tetap di Comedy Night Live Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya